Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Pagi hari ini ya Bapak dalam kekudusanmu, dalam kemuliaan hadiratmu kami bersyukur, berterima kasih karena engkau baik Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kemurahanmu, penyertaanmu dari malam hingga pagi ini Kembali kami ada saat ini semua adalah anugerahmu Di kesempatan indah ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapi hambamu dan urapi kami semua Untuk kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab pengkhutbah pasal 7 ayat yang ke 10 Tertulis demikian Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun pagi hari kita harus move on Jangan terjebak dengan hari kemarin Jangan terjebak dengan hal yang ada di minggu lalu Jangan terjebak dengan apa yang terjadi di bulan lalu Tahun lalu dan semua yang di masa lalu Karena kita harus melangkah maju Bukan melangkah mundur Kalau kita selalu hidup dalam bayang masa lalu Maka yang ada dalam pikiran kita adalah Imajinasi seandainya dan kalau saja Seandainya begini, seandainya begitu Kalau saja seperti ini, kalau saja seperti itu Dan imajinasi seperti ini tidak akan ada selesainya Tidak akan ada habis-habisnya Kita tidak akan bisa menerima kenyataan hidup di hari ini Kita tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan Di waktu sekarang dan yang akan datang Kalau kita terus-menerus terjebak dalam bayang masa lalu Keinginan untuk memutar kembali waktu sekarang ke masa yang dulu Adalah keinginan yang tidak baik sekaligus tidak mungkin Tidak ada mesin waktu Tidak ada yang bisa membuat kita kembali ke masa dulu Yang ada kita harus melangkah maju ke masa depan Dalam penghutbah 7 ayat 10 ini dikatakan Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Sikap yang menganggap masa lalu lebih baik daripada masa sekarang Bukanlah sikap yang baik Bukan sikap yang didasari pada hikmat Dan sikap demikian juga jelas bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan Tuhan tidak mau kita terus menerus berada dalam pikiran yang menjebak kita untuk tidak bergerak maju Iblis senang sekali membuat kita stagnan Tidak maju-maju Bahkan kalau perlu mundur dan terus ada dalam penyesalan Kesedihan Sikap mengasihani diri Sikap yang mengagungkan masa lalu Sikap yang membuat kita menjadi malas untuk bertindak Membuat kita tidak mau bertanggung jawab Dan membuat kita tidak move on dalam pimpinan Tuhan Tapi mari kita sadari sekarang sodara Bahwa kita semua tidak boleh terjebak dalam pemikiran atau peristiwa masa lalu Ataupun hari kemarin Yang sudah terjadi biarlah berlalu Jalani hari ini dengan baik Dalam iman akan janji Tuhan Bangsa Israel ketika berada di Padanggurun Berteriak-teriak kepada Musa Bahwa lebih enak di Mesir Di belangan 11 ayat yang kelima tertulis kata-kata Sebagian dari mereka yang tidak bisa move on Di ayat itu tertulis Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir Dengan tidak bayar apa-apa Kepada mentimun dan semangka Bawang prei, bawang merah, dan bawang putih Sikap seperti ini menunjukkan ketiadaan rasa syukur Pada pertolongan dan pimpinan Tuhan hari lepas hari Padahal mereka saat itu sudah terbebas dari perbudakan Yang menjerat mereka selama 430 tahun Dan mereka juga dipelihara dengan mujizat yang ajaib di Padanggurun Tapi hati sebagian besar dari mereka tidak bisa move on dari Mesir Mereka tidak bisa move on dari masa lalu Sudara yang dikasih Tuhan Adakah diantara kita yang saat ini tidak bisa move on dari masa lalu Tidak bisa move on dari hari kemarin, minggu lalu, atau tahun lalu Mari jangan biarkan diri kita terus terjebak dan tidak bisa maju Bersyukurlah untuk hari ini Dan jalani hari ini dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan Tuhan Yesus baik Dan ia mau melimpahi kita dengan kebaikan dan kemurahannya Sambutlah hari ini dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita Melangkahlah maju dalam iman Dan percayalah Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik Dan hal-hal yang terbaik akan kita alami dalam rencananya Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu yang kembali menguatkan Memberi kami sukacita, mengingatkan, mengajar kami semua Untuk kami tidak terikat dengan masa lalu Tidak terjerat dengan hari-hari yang lampau Tidak selalu mengingat-ingat masa lalu Dan kemudian ingin kembali ke masa dulu Tapi kami sadari kami harus maju Kami harus melangkah ke depan Melangkah dalam visi rencana Tuhan yang baik Kami sadari dan kami percaya Hal-hal yang terbaik dan bahkan jauh lebih baik dari kemarin Tuhan sediakan bagi kami Di hari ini, esok, dan masa yang akan datang Terima kasih untuk firmanmu Yang kembali menyegarkan dan menguatkan kami Sepanjang hari ini kami mohon berkat pimpinan Tuhan Sertai kami dalam segala tugas aktivitas kami Dan biarlah semua yang kami kerjakan dan lakukan Mempermuliakan nama Tuhan Kembali kami berdoa Untuk setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan Agar Tuhan menjamah, melawat, menyatakan kuasamu Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan semua ke dalam tangan kasihmu Berkatmu atas bangsa kami Indonesia Dan juga atas semua bangsa di dunia ini Curahkanlah rahmatmu Agar setiap orang dari segala bangsa Percaya kepadamu Dan menerima anugerah keselamatan Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Nama di atas segala nama Nama yang menyelamatkan Tuhan Raja kami yang mulia Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan Buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami Kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya